Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam Renungan dari Cahaya Studio, Minggu 7 Agustus 2022. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Apakah kita pernah mengalami peristiwa ketika kita tidak siap mendapat tempat tugas yang baru atau pindah rumah atau komunitas yang baru? Atau terpilih menjadi pemimpin dan juga mendapat pekerjaan dari atasan di luar lukaan kita? Bagaimana perasaan kita? Bisa jadi ada yang bahagia, ada yang tidak nyaman, merasa kaget, cemas, bahkan takut dan lain sebagainya. Hari ini penginjil lukas menegaskan satu hal penting yakni sikap siap sedia. Kita dituntut untuk rendah hati. Kita harus siap sedia dalam arti bahwa seluruh diri kita mesti selalu siap untuk menerima apa saja yang tidak kita duga. Namun telah menjadi ganda Tuhan atas diri kita. Maka seharusnya kita menyiapkan ruang hati untuk semua kemungkinan, baik gembira maupun menantang, agar kita senantiasa bergembira dan sabar dalam menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan masing-masing. Hal yang terutama adalah persiapan diri supaya bisa melakukan segala sesuatu yang baik dalam kesiap sediaan seturut perintah Injil. Dengan demikian kita mampu menerima rahmat dalam setiap karya dan pelayanan yang kelak membawa kita menjadi jembatan menuju rumah abadi yaitu di surga. Tuhan memberkati. Terima kasih.